Saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan terkait dengan restitusi yang mencapai 100 miliar rupiah. Menurut saksi angka itu didapat dari biaya perawatan rumah sakit hingga kondisi sampai saat ini. Dasarnya, baik, izin mengeraskan. Pertama, tim berangkat dari permohonan penderitaan. Kemudian tim sadar bahwa rasa berita ini tidak dapat diukur oleh sejumlah uang. Tapi terkait dengan restitusi, maka tim menilai untuk mendapatkan angka yang dirasa adil. Pertama, tim berangkat dari saat itu, tim mendapatkan informasi dari dokter juga bahwa korban DO memberita diffuse aksional injury. Kemudian tim mencari rujukan, salah satunya ada beberapa rujukan, misalnya beberapa rujukan di internet bahwa rujukan dan hasil komunikasi dengan dokter bahwa dari 100 persen orang yang menderita diffuse aksional injury stage 2 ini hanya 10 persen yang berhasil sembuh. Sembuh pun itu bukan kategori kembali kepada keadaan semula. Jadi 90 persen tidak kembali dalam keadaan semula. Yang kedua, tim meminta proyeksi pengulihan dari rumah sakit mayapada, bahwa dari penilaian rumah sakit mayapada, biaya yang diperlukan penanganan medis terhadap korban DO itu selama 1 tahun sebesar Rp2.187.000.000. Jadi untuk korban DO, biaya perawatan, proyeksi dari rumah sakit mayapada itu sebesar Rp2.187.000.000.